Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program Morning Motivation Semoga semuanya dalam keadaan sehat Amin Ada seorang yang lulus sarjana di usia muda Namun 10 tahun setelah lulus dia masih menganggur Ada juga seorang yang studi sampai usia 45 tahun Tapi dia langsung masuk ke dunia kerja Namun ada juga yang sudah mapan Masih usia muda Sudah memiliki rumah, istri Memiliki mobil mewah Tapi usianya tidak lama Ada pula seorang yang sudah umur 60 tahun Yang sudah beres masa kerjanya sebagai kolonel Namun dia memulai usaha dan merintis sampai sekarang Siswa-siswa yang Bapak bangga kan Tentu di tahun ini banyak sekali kelulusan Banyak sekali berita-berita baik Di antara teman-teman kalian Dan tentunya Kalian tidak perlu iri Kalau ada teman kalian yang masuk Universitas Negeri Sementara kalian belum masuk ke sana Ada teman kalian yang lulus Masuk tentara, secaba Masuk kuat Tapi kalian yang bercita-cita ke sana Belum masuk Tentu itu bukan sebuah kegagalan Tapi memang belum waktunya Karena segala sesuatu itu pasti ada waktunya Nah, banyak sekali contoh-contoh di luar sana Seperti halnya artis Kita kenal Ada yang namanya Anji Ada juga Fidi Aldiano Ada juga Tata Janeta Dan lainnya Mereka itu gagal di audisi Indonesian Idol Mereka juga gagal Di Akademi Fantasi Indonesia Gagal juga di X Factor Nah, tentu Mereka bukan berarti Tidak memiliki bakat Tapi ternyata Memang tempatnya bukan di situ Walaupun memang mereka Kemampuannya adalah menyanyi Dan alhasil mereka adalah menjadi Penyanyi-penyanyi besar Dan terkenal sampai saat ini Banyak juga tokoh lain Di antaranya Jack Ma Yang gagal jadi karyawan Ada pula Tokoh Yang Menirikan usaha Di usia 60 tahunan Yaitu Kolonel Harlan Sanders Yaitu pemilik KFC Dia menirikan usaha Setelah Beres Pensiun menjadi kolonel Nah, dari sini kita Bisa ambil kesimpulan Bahwa segala sesuatu itu Ada waktunya Namun Dengan catatan Segala sesuatu Ada waktunya Di tengah-tengah kita Berikhtiar Kalaupun gagal Di satu Tempat Maka mungkin Ada saja tempat Yang lebih baik Bagi kamu Di sana Kalaulah gagal Di universitas negeri ini Mungkin ada lagi Di tempat lain Universitas negeri yang lain Kalaupun memang gagal Mungkin Ada juga tempat Yang lain Yang lebih baik Dari itu Kalau kalian gagal Di tentara Masuk TNI Contohnya Kalian gagal Mungkin ada juga tempat Yang lebih baik Bagi kamu di sana Nah, jadi Sukses itu Tidak berarti Kalian Merefleksikan Dengan orang lain Bagi bapak Sukses itu adalah Bisa Diciptakan Dengan definisi sendiri Jadi Pesan bapak adalah Segala sesuatu Ada waktunya Kesuksesan Ciptakanlah Dengan definisi itu sendiri Definisi masing-masing Bahwasannya Semua orang Pernah gagal Semua orang Pernah mengalami Masa-masa sulit Tapi percayalah Bahwa Setiap kali gagal Berarti itu Peluang Berikutnya Untuk kalian Berhasil di tempat yang lain Semoga sukses Dan ingat Kesuksesan kalian Itu Tidak Tidak menjadi Atau Kesuksesan orang lain Tidak menjadi Indikator kesuksesan kalian Seperti yang bapak ucapkan tadi Kalau teman kalian Masuk universitas negeri Kalian belum Mungkin Tempatnya Bukan disitu Nah Jadi Saran bapak adalah Kalian jangan terlalu banyak Melihat orang lain Tapi Jadikan orang lain itu Motivasi Jadikanlah kegagalan jadi pijakan Dan sekali lagi Ciptakan Defini sukses Menurut Masing-masing Dan jangan lupa Laksanakan protokol kesehatan Di tengah pandemi ini 3M Mencuci tangan Menggunakan masker Dan menjaga jarak Dan jangan lupa Untuk divaksin Mudah-mudahan Kita semua Sehat Dan dilindungi Oleh Tuhan yang mahasat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton